Bab 756-760 Bab 756, Penyelamatan Xiao Yan bergegas menuju benteng Gunung Hitam yang disebutkan Yan Cheng dengan cara seperti kilat setelah meninggalkan kota Kingshan. Ziyan mengikuti di belakangnya. Setelah dia menembus kelas Dou Huang, kecepatan terbang Xiao Yan jelas jauh lebih cepat daripada di masa lalu. Tubuhnya seperti bintang jatuh saat terbang di langit. Dalam beberapa kedipan, dia telah menghilang ke Cakrawala. Meskipun kadang-kadang ada beberapa tatapan yang berhenti di langit, mereka hanya bisa melihat seberkas cahaya yang melompat dan melintas beberapa kali. Xiao Yan terbang dengan kecepatan maksimumnya. Wajahnya ditutupi dengan kesungguhan. Masalah yang terjadi di dalam kekaisaran Jiama ini benar-benar di luar dugaannya. Dia juga merasa sedikit takut saat mengingat masalahnya. Beruntung Ratu Medusa ikut campur kali ini. Jika tidak, kemungkinan aliansi Yan dan kekaisaran Jiama akan dihancurkan oleh kekaisaran Chuyun. Pada saat itu, klan Xiao-nya akan benar-benar tersingkir bahkan tanpa Hall of Souls melakukan apapun. Sekte racun, angin liar yang bertiup olehnya menyebabkan rambutnya mengeluarkan suara. Huhu, memperlihatkan sepasang pupil hitam pekat yang berubah menjadi sangat padat dan dingin. Seekor naga memiliki sisik terbalik, bagian sensitif. Mereka yang menyentuhnya akan mati. Skala terbalik Xiao Yan adalah kerabatnya. Dia pasti akan mendapatkan siapapun yang berani menyentuh mereka untuk membayar lebih dari seratus kali lipat. Xi Yan diam-diam menjulurkan lidah kecilnya saat melihat ekspresi gelap dan dingin Xiao Yan dari belakang Xiao Yan. Dia tidak berani menjadi nakal. Yang bisa dia lakukan hanyalah meningkatkan kecepatannya dan mengikuti di belakang Xiao Yan. Dengan kecepatan Xiao Yan dan Xi Yan, mereka tidak akan membutuhkan waktu lama bahkan jika mereka harus terbang di atas seluruh kekaisaran Jiama. Oleh karena itu, bentangan pegunungan di sekitar mereka menjadi lebih pendek setelah penerbangan mereka berlanjut selama sekitar dua jam. Tanah datar besar yang tertutup pasir kuning mulai muncul di depan mata mereka. Xiao Yan juga menghela nafas lega ketika tanah datar itu muncul di hadapannya. Dia jelas tahu bahwa karena dia berada di dekat wilayah daratan datar, itu menunjukkan bahwa dia tidak terlalu jauh dari benteng gunung hitam yang disebutkan Yan Cheng. Selama penerbangan cepat yang sepertinya merupakan upaya untuk mengejar bulan dan bintang, Xiao Yan melihat cukup banyak aliran manusia yang melarikan diri. Jelas, banyak orang bersikap pesimis terhadap situasi saat ini di kekaisaran Jiama. Lagi pula, aliansi antara tiga kerajaan besar benar-benar terlalu kuat. Jelas sulit bagi aliansi Yan tanpa pemimpinnya dan Ratu Medusa untuk menanggung beban ini. Hati Xiao Yan juga semakin suram saat dia mengamati kepanikan di wajah mereka yang melarikan diri. Ini adalah pertama kalinya dalam bertahun-tahun dia melihat pemandangan seperti itu di dalam kekaisaran Jiama. Pencipta ini adalah aliansi dari tiga kerajaan besar. Mata Xiao Yan menyipit. Kilatan gelap dan dingin melintas di antara mereka. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat dan sayap api di punggungnya mengepak. Kecepatan terbangnya tiba-tiba melonjak. Hampir tidak ada orang di tanah datar yang luas, menyebabkannya tampak sangat sepi. Tiba-tiba, sedikit suara angin kencang muncul di langit. Dua sinar cahaya tiba-tiba melintas dan bergegas. Dua sinar cahaya baru saja muncul ketika mereka tiba-tiba bergetar. Sosok besar dan kecil terungkap di langit. Apa itu? Ziyan dengan ragu bertanya ketika dia melihat Xiao Yan tiba-tiba berhenti. Apakah orang ini tidak terburu-buru untuk buru-buru menempuh jarak yang jauh sebelumnya? Ada tiga aura yang cukup kuat di sana. Namun, orang di depan jelas melarikan diri. Kedua, aura yang mengikuti di belakang jelas berniat mengejar orang pertama, Xiao Yan sedikit merajut alisnya. Matanya melihat ke arah utara dataran. Dia ragu-ragu sejenak sebelum persepsi spiritualnya menyebar seperti air banjir dari antara alisnya. Dalam sekejap, dia telah menyerap situasi yang jauh ke dalam kepalanya. Seorang ahli dari ras ular orang ya. Persepsi spiritual Xiao Yan dengan cepat menyusut kembali. Dia sudah jelas melihat bahwa orang yang melarikan diri di depan adalah seorang ahli doang dari ras ular orang. Dua orang di belakang adalah dua ahli dari beberapa kerajaan yang tidak dikenal. Namun, jelas bahwa mereka bukan dari kekaisaran Jiama. Selain itu, hal yang paling mengejutkan Xiao Yan adalah bahwa ahli dari ras ular orang, yang melarikan diri, sebenarnya adalah seseorang yang dia kenal. Ekspresi aneh melintas di wajah Xiao Yan saat dia mengingat masalah itu sejak saat itu. Tubuhnya segera bergerak dan menembak secara eksplosif ke arah wilayah utara. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, ras ular orang saat ini adalah sekutu kekaisaran Jiama. Terlebih lagi, bahkan jika itu karena Kailin, dia harus membantu dan menyelamatkan orang itu. Yue Mei tampil sangat menyedihkan hari ini. Ini adalah pertama kalinya dia melarikan diri tanpa tujuan dengan cara apapun yang dia bisa setelah bertahun-tahun. Orang-orang yang memberikan perlakuan menyedihkan seperti itu padanya adalah dua sosok biru yang mengikuti jarak pendek di belakangnya. Dua bajingan sialan ini. Setelah luka saya pulih, saya pasti akan merobek semua daging di tubuh Anda dan memberi makan kekasih kecil saya itu. Ekor ular Yue Mei menekan tanah dengan cara yang aneh. Setiap kali bergerak, tubuhnya tiba-tiba akan melesat ke depan dengan jarak tertentu. Saat dia melarikan diri, dia tidak lupa untuk menoleh dan melihat dua sosok di belakang dengan kejam saat dia mengutuk. Uff, tapi kota Lingyan sudah jatuh. Kali ini, kemungkinan cukup banyak orang dari tiga sekte akan memasuki ke Kaisaran. Ini benar-benar merepotkan. Yue Mei awalnya adalah penjaga kota Lingyan. Dengan mengandalkan kekuatan bintang tujuh doang, dia telah berhasil mengalahkan dan memaksa mundur beberapa ahli dari tiga sekte yang telah mencoba mengepung kota beberapa kali. Kali ini, dia kehilangan keberuntungannya. Tidak ada yang menyangka bahwa aliansi tiga sekte akan benar-benar mengirim tiga ahli dari kelas doang ke kota yang ukurannya tidak terlalu besar. Selain itu, ada satu orang yang kekuatannya sebenarnya berada di tingkat bintang delapan. Hasil dari tiga ahli pasukan doang yang memimpin untuk menyerang kota sangat jelas. Yue Mei telah melukai doang pihak lain dengan serius sebelum terluka para oleh ahli bintang delapan pihak lain, doang. Doang. Setelah itu, dia hanya bisa meninggalkan kota dan melarikan diri. Namun, beruntung dia telah mengulur waktu bagi cukup banyak orang di kota untuk melarikan diri. Oleh karena itu, sebagian besar orang sudah pergi ketika pasukan besar ini memasuki kota Lingyan. Itu juga karena dia telah menyebabkan ahli pihak lain, doang menjadi sangat marah. Satu doang tetap di belakang untuk menjaga kota sementara dua ahli lainnya doang terus mengejarnya tanpa menyerah. Dari kelihatannya, sepertinya mereka memiliki niat untuk tidak menyerah sampai mereka menangkapnya. Tentu saja, mirip dengan penampilan menyedihkan Yue Mei, dua pria parubaya, yang pakaian birunya menampilkan angsa mas cerah yang dijahit di atasnya, juga menghadirkan citra yang cukup buruk. Meskipun Yue Mei terluka parah, kelincahan anehnya doki dari ras ular orang menyebabkan mereka berdua kesulitan mengejarnya. Tidak dapat dihindari bahwa iritasi akan muncul di hati mereka seiring berjalannya waktu. Namun, ketika mereka ingat bahwa ini adalah perintah yang datang dari atas, mereka hanya bisa menahan kepala mereka dan melanjutkan pengejaran liar. Sial! Begitu aku menangkap wanita itu, aku yang dulu ingin menyiksanya dengan kejam. Kalau tidak, akan sulit untuk menghilangkan kebencian di hatiku. Seorang pria parubaya berwajah muram menatap tajam pada sosok yang terlihat sebagian tidak jauh di depan. Meskipun dia melarikan diri dengan menyedihkan pada saat ini, punggung anggun itu masih mengungkapkan beberapa daya pikat. Hihi! Aku mendengar bahwa keterampilan lidah dari ras ular orang luar biasa-luar biasa. Di kekaisaran Luoyan kami, seorang pelayan wanita ras ular orang dapat dijual dengan harga yang luar biasa tinggi. Aku hanya tidak tahu apakah ular wanita cantik kelas doang ini akan lebih nyaman dibandingkan dengan pelayan wanita biasa itu. Orang lain mengungkapkan ekspresi cabul saat dia tertawa sinis. Ekspresi pria parubaya berwajah muram itu bergerak sedikit saat mendengar ini. Dia tertawa terbahak-bahak dan mengangguk ketika dia berkata, Kalau begitu, lebih dari itu kita tidak bisa membiarkannya melarikan diri. Mari kita lebih berusaha. Jangan masuk terlalu dalam kekekaisaran Jiama. Kalau tidak, akan merepotkan jika kita bertemu dengan ahli lain. Petik 2 Ya, cahaya emas terang meletus dari tubuh mereka berdua setelah suara mereka terdengar. Sepasang sayap cahaya keemasan angsa terentang dari masing-masing punggung kedua orang itu. Sayap emas mengepak dan kecepatannya segera melonjak. Yue Mei, yang kelelahan karena melarikan diri di depan, juga merasakan angin mendekat dari belakangnya. Dia mengatupkan gigi peraknya dan berusaha sekuat tenaga untuk merangsang Doki di dalam tubuhnya. Namun, bagaimana tubuhnya yang terluka parah ini bisa menahan tekanan hebat darinya? Cahaya Doki di tubuhnya menjadi jauh lebih redup. Ekor ularnya juga tiba-tiba menjadi lemah dan seluruh tubuhnya runtuh dengan lemah. Dia terengah-engah sementara keringat harum menetes ke bawah. Oh mengapa? Kamu terlalu lelah untuk terus berlari. Kedua lampu emas itu menyala seketika saat Yue Mei jatuh. Satu berada di depan sementara yang lain berada di belakang, menutup semua rute pelariannya. Tatapan pria parubaya perlahan menyapu pinggang seputih salju mantan, dan sudut mulutnya terangkat dengan cara yang tidak senonoh. Saya belum mencicipi budak wanita ras ular doang. Beberapa kegelapan muncul di dalam mata ular panjang Yue Mei. Namun, senyum menyihir muncul di wajahnya saat dia berbicara kepada mereka berdua. Kamu bisa memberitahu aku jika kamu ingin aku melayanimu. Kenapa kamu harus mengejarku sejauh ini? Keh, lupakan saja. Kami tidak memiliki berkah untuk menikmati Anda yang memberikan dirinya kepada kami. Tidak akan terlambat bagi kami untuk bermain perlahan setelah kami menangkap Anda dan melumpuhkan doki Anda. Seorang pria parubaya tertawa. Matanya gelap dan serius dan dia segera berteriak dengan dingin, serang. Jangan main-main dengannya. Teman pria parubaya itu tersenyum dan menganggup ketika mendengar ini. Tangan keduanya bergerak dan cahaya kemasan melonjak. Tiba-tiba diaglomerasi menjadi dua angsa emas setinggi lima kaki, yang segera diarahkan ke UMA. Dua angsa besar berwarna emas segera mengeluarkan teriakan tajam ke langit. Sayap mereka mengepak dan mereka menembak ke arah UMA. Kekuatan yang datang dengan angsa emas sangat tajam. Dua selokan yang dalam bahkan terbentuk ketika mereka menembak di atas tanah. UMA mengatupkan gigi peraknya saat dia melihat cahaya kemasan tajam yang mendekat dengan cepat. Dia menggerakkan doki yang tersisa di tubuhnya sebelum melambaikan tangannya yang halus. Dokinya berubah menjadi pilar doki yang melesat untuk menemui dua angsa emas. Bang, sebuah ledakan teredam terdengar ketika keduanya bersentuhan. Pilar doki UMA menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dua angsa emas, yang warnanya menjadi sedikit lebih redup, membawa angin kencang dan melesat. Mata UMA perlahan menjadi gelap setelah kehabisan benang terakhir doki di dalam tubuhnya. Saat ini dia tidak lagi memiliki sedikit kekuatan untuk melakukan perlawanan. Namun, racun di dalam mulutnya masih bisa mencegahnya dipermalukan oleh dua bajingan ini dengan mati. Cahaya kemasan terang dengan cepat diperbesar di mata ular yang berisi keputus asaan. Sama seperti UMA yang perlahan menutup matanya, sedikit suara guntur tiba-tiba bergema di langit tanpa peringatan sebelumnya. Sosok hitam segera muncul di depannya dengan cara seperti hantu. Kedua angsa emas yang berisi angin kencang itu menghilang ketika mereka berada sekitar lima kaki dari tubuhnya. UMA merasa ragu ketika rasa sakit yang dia perkirakan tidak datang. Namun, suara hangat perlahan terdengar di samping telinganya. Apa kamu baik-baik saja? UMA terkejut ketika dia mendengar suara itu. Dia tiba-tiba membuka matanya dan wajah muda yang berisi senyum segera muncul di hadapannya. Bab 757, Ular Orang Tatapan UMA UMA membawa sedikit kejutan saat dia melihat wajah muda yang tersenyum hangat. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, UMA merasa bahwa wajah ini agak familiar. Namun, dia tidak dapat mengingat di mana dia melihatnya. Kamu seseorang dari Kekaisaran Jiama. Pupil ular menyapu pria muda berjubah hitam di depannya sementara dia bertanya dengan hati-hati. Xiaoyan tidak bisa menahan senyum saat melihat sikap waspada UMA. Dia segera mengangguk dan berkata, Tenang, saya seseorang dari Kekaisaran Jiama. UMA hanya diam-diam menghela nafas lega ketika dia mendengar ini. Dia baru saja berjuang untuk berdiri ketika rasa sakit yang lemah yang dipancarkan dari tubuhnya menyebabkan dia gagal dalam usahanya. Dia hanya bisa menghela nafas kasar. Sebuah pil obat bulat yang memancarkan aroma tenang muncul di depannya dalam ketidakberdayaannya. Tawa segera menyusul, kamu bisa mencoba memakannya jika kamu tidak takut itu racun. UMA ragu-ragu sedikit saat dia menerima pil obat. Perjuangan sesaat muncul di hatinya sebelum dia akhirnya mengatupkan gigi peraknya dan menelan pil obat ke perutnya. Kekuatan obat yang hangat segera mulai menyebar ke anggota tubuh dan tulangnya ketika pil obat memasuki perutnya, mengusir banyak perasaan lemah di dalam tubuhnya. UMA baru mulai benar-benar rileks setelah merasakan perubahan di dalam tubuhnya. Dia mengangkat kepalanya dan menunjukkan senyum ramah kepada pemuda berjubah hitam itu. Dia berkata, Terima kasih banyak. Saya UMA dari ras ular orang. Xiao Yan merasa itu agak lucu di hatinya. Dia mempelajari ular betina cantik yang ganas ini. Dia telah mengatupkan giginya saat itu dan bermaksud untuk menyeretnya kembali menjadi budak laki-lakinya, tetapi sekarang dia menunjukkan senyum lembut ke arahnya. Dia segera menoleh dan melemparkan pandangannya ke arah dua pria parubaya yang ekspresinya menjadi sangat padat dan gelap setelah dia muncul. Hati-hati. Kedua orang ini adalah ahli dari sekte angsa emas dari kekaisaran Luoyan. Kekuatan mereka semua ada di kelas doang dan tidak bisa diremehkan. UMA juga memulihkan beberapa kekuatan dengan kekuatan obat dari pil obat. Dia menggerakkan ekor ularnya dan mengangkat tubuhnya yang cantik. Murid ular itu menatap dua orang di depan dengan cara yang gelap dan dingin saat dia berbicara. Sekte angsa emas. Xiao Yan mengangkat alisnya sedikit dan mengangguk dalam diam. Teman ini, kita harus tetap pada urusan kita sendiri. Saya menyarankan Anda untuk tidak menjadi orang yang sibuk. Kalau tidak, Anda bahkan mungkin membuang hidup Anda. Pria parubaya berwajah muram itu menatap tajam ke arah Xiao Yan saat dia perlahan berbicara. Saat ini, Xiao Yan telah secara resmi maju ke kelas dohuang. Wajar jika kedua orang ini tidak dapat merasakan kekuatannya yang sebenarnya. Namun, dari cara Xiao Yan menyelesaikan serangan gabungan mereka sebelumnya, jelas bahwa dia tidak lemah. Oleh karena itu, kedua orang ini menyimpan ketakutan di dalam hati mereka dan tidak segera menyerang. Xiao Yan tertawa ketika mendengar ini. Tubuhnya, yang berdiri di depan UMA, tidak bergerak. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, tindakannya sudah memberi tahu dua ahli dari sekte angsa emas tentang niatnya. Hihi, kalian dari kekaisaran Jiama benar-benar berhati hangat. Aku, Jin Zen, mengaguminya. Namun, jika Anda bersikeras untuk campur tangan, Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena memiliki nasib buruk. Sebuah kepadatan berangsur-angsur naik di dalam matanya. Pria parubaya yang menyebut dirinya Jin Zen itu tertawa dingin dan menggelengkan kepalanya. Dia segera berbicara dengan suara yang dalam kepada temannya di sisinya. Ayo serang bersama dan bunuh dia. Teman itu tersenyum gelap dan mengangguk. Mengingat kekuatan mereka berdua, mereka dapat dianggap sebagai penguasa suatu wilayah bahkan di kekaisaran Luoyan. Mungkin itu adalah keberuntungan mereka, tetapi selama periode waktu ini ketika mereka bertarung dengan kekaisaran Jiama, mereka berdua jarang bertemu siapapun yang cocok untuk mereka selain beberapa ahli terkenal dari aliansian. Oleh karena itu, hati mereka tanpa sadar memandang rendah kekaisaran Jiama. Cahaya kemasan terang melonjak keluar dari tubuh mereka setelah kata-kata dari mereka berdua terdengar. Sebuah cahaya kemasan tajam berlama-lama di tubuh mereka dan perlahan-lahan berputar, meninggalkan banyak bekas luka seperti bekas luka yang dalam di tanah. Ekspresi Yue Mei berubah sedikit ketika dia melihat aksi keduanya saat dia berdiri di belakang Xiaoyan. Meskipun dia bisa menebak bahwa yang terakhir mungkin cukup kuat, pasti akan ada risiko yang cukup besar jika dia berurusan dengan dua ahli doang yang bekerja sama dengan baik satu sama lain. Aku akan bertindak dan menahan salah satu dari mereka nanti. Jika Anda mampu mengalahkan orang lain, Anda harus melakukannya secepat mungkin. Ini karena saya paling bisa bertahan untuk sementara waktu. Yue Mei merenung sejenak sebelum menggertakkan gigi peraknya dan berbicara dengan Xiaoyan di depannya dengan suara yang dalam. Xiaoyan terkejut saat mendengar ini. Namun, dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, bagaimana kamu bisa bertarung dengan lukamu saat ini? Kamu harus istirahat. Serahkan mereka padaku. Yue Mei sedikit terkejut ketika dia melihat bahwa Xiaoyan sebenarnya berniat untuk melawan keduanya sendirian. Dia menoleh dan melihat jauh ke dalam wajah pemuda yang berisi senyum. Dia dengan lembut berkata, yang terbaik adalah kamu tidak memaksakan diri. Siapa yang peduli jika Anda terlalu memaksakan diri? Hari ini, kepala orang yang cukup kuat akan ditambahkan ke daftar eksploitasi kita berdua. Jin Zen tertawa dingin. Dia mengepalkan telapak tangannya dan senjata dengan bentuk yang agak tidak biasa muncul di tangannya. Senjata ini agak seperti cincin emas tetapi ujung luarnya ditutupi dengan duri tersembunyi yang tajam. Kilatan ungu yang samar-samar muncul di duri tersembunyi itu jelas ditutupi dengan racun yang mematikan. Rekannya juga mengeluarkan item serupa setelah Jin Zen mengeluarkan senjata ini. Hati-hati, ini adalah senjata unik dari sekte angsa mas, cincin bulu angsa. Ini sangat rumit dan kejam. Terlebih lagi, jika digunakan dalam kolaborasi dengan metode ki mereka dan bisa menjadi sangat kuat. Wajah UMA berubah. Ketika dia melihat senjata di tangan kedua orang itu, dia buru-buru memperingatkan. Hei, tidak terduga bahwa kamu sebenarnya memiliki pemahaman yang cukup bagus tentang sekte angsa mas kami. Namun, ini tidak bisa menyelamatkan hidup Anda berdua. Jin Zen tertawa sinis. Dia melemparkan pandangan kerekannya dan keduanya segera mulai menyebar secara tiba-tiba. Salah satu dari mereka tiba-tiba menyerang Xiaoyan sementara yang lain menyerang UMA yang berada di belakang Xiaoyan. Mata Xiaoyan tidak bergerak seperti sumur tua saat dia mempelajari dua orang yang dengan cepat melintas. Dia perlahan menggelengkan kepalanya. Mereka hanyalah dua Dohuang. Bahkan sebelum dia menembus kelas Dohuang, dia bisa dengan mudah membunuh mereka, apalagi sekarang. UMA menyaksikan ahli dari sekte angsa mas yang telah mengambil rute memutar dan menuju ke arahnya. Matanya segera menjadi dingin dan dia mengepalkan tangannya. Pedang panjang yang tajam muncul di tangannya. Tepat ketika dia bersiap untuk bergerak, sebuah tangan tiba-tiba meraih pergelangan tangannya yang seputih salju. UMA terkejut saat tangannya terkepal. Namun, dia belum berbicara ketika Xiaoyan menariknya ke sampingnya. Dia mengangkat kepalanya dan secara kebetulan melihat senyum dingin dan acuh-ta'acuh yang tergambar di wajah muda itu. Jin Zen dan orang lain mengungkapkan senyum gelap dan dingin di mulut mereka ketika mereka melihat tindakan Xiaoyan melindungi UMA. Kedua kecepatan mereka tiba-tiba melonjak dan cincin sayap angsa di tangan mereka memancarkan kilatan dingin yang menakutkan di bawah cahaya kemasan. Ledakan cincin api. Mulut Xiaoyan bergerak tepat saat kedua sosok itu masuk dalam radius 10 kaki dari Xiaoyan. Tangisan dingin tiba-tiba dipancarkan. Cincin api melingkar berwarna hijau giok tiba-tiba mulai menyebar seperti kilat dengan Xiaoyan di tengah. Hanya dalam sekejap mata, itu dengan keras menghantam Jin Zen dan rekannya. Ledakan yang jelas segera terdengar di dataran ini. Gok, cincin api meledak dan dua sosok, yang dengan keras menyerbu, segera terdiam. Mereka terbang mundur dalam postur yang sangat menyedihkan dan akhirnya perlahan berhenti setelah bergesekan di tanah selama lebih dari 10 meter. Suapan darah segar tanpa sadar dimuntahkan. Mereka mengangkat kepala mereka dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan ketika mereka melihat pria muda berjubah hitam yang menyeringai itu. Tak satupun dari mereka yang pernah mengira bahwa mereka akan dikalahkan secara menyedihkan oleh satu serangan. Tatapan terkejut mereka terjalin dari jarak yang sangat jauh. Mereka sepertinya memikirkan sesuatu dan keringat dingin segera menutupi dahi mereka. Ketidakpercayaan terkandung dalam suara serak mereka, Do Huang. Hati kedua orang ini dipenuhi dengan kepanikan ketika mereka mengucapkan kata-kata ini. Pria muda di depan mereka tampaknya berusia sekitar 20 tahun. Mereka berdua mungkin bisa menerima dengan enggan jika ada yang mengatakan bahwa dia adalah seorang ahli Do Huang. Namun, jika dia adalah seorang Do Huang, apakah itu tidak terlalu menakutkan? Namun, tidak peduli bagaimana mereka membalik-balik di dalam hati mereka, energi menakutkan yang terkandung dalam cincin api pasti hanya sesuatu yang bisa dilepaskan oleh elit Do Huang. Sejak kapan elit muda Do Huang muncul di Kekaisaran Jiama? Mengapa kita tidak pernah mendengarnya? Yue Mei juga melebarkan mulutnya yang kecil, ramping, merah karena terkejut saat badai muncul di dalam hati Jin Zen dan rekannya. Dia juga tidak pernah membayangkan bahwa anak muda di sampingnya ini sebenarnya adalah seorang elit Do Huang. Apakah bakat pelatihan orang ini tidak terlalu menakutkan? Chi, chi, dua suara teredam muncul pada saat Yue Mei tertegun. Pada saat dia mengangkat kepalanya, dia hanya bisa melihat Jin Zen dan rekannya dengan liar melarikan diri ke belakang. Cepat, kejar, jangan biarkan mereka kabur. Yue Mei buru-buru menangis ketika dia melihat mereka berdua berusaha melarikan diri. Namun, sebelum suaranya selesai berbicara, dia sekali lagi terdiam saat dia menemukan bahwa Xiao Yan di depannya sudah menghilang. Kecepatan ini, tangan halus Yue Mei mengusap keringat dingin di dahinya. Dia tidak bisa membantu tetapi merasakan ketakutan yang tersisa di hatinya. Beruntung orang ini adalah seorang ahli dari Kekaisaran Jiama. Kalau tidak, dengan hanya mengandalkan kecepatan ini, kemungkinan tidak ada orang lain selain yang mulia yang bisa menandinginya. Dua sosok jatuh dari langit saat Yue Mei menyeka keringat dinginnya. Akhirnya, mereka terlempar dengan keras ke tanah. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat hanya untuk melihat bahwa mereka adalah dua ahli Sekte Ang Samas yang telah melarikan diri lebih awal. Namun, jelas bahwa kedua orang itu tidak lagi bernapas. Mereka berlari cukup cepat. Sosok Xiao Yan juga bergegas turun dari langit. Dia dengan ceroboh menendang mayat-mayat itu dan berbicara dengan sikap acuh-ta'acuh. Mata Yue Mei terkejut saat dia menatap kedua orang ini yang masih berakhir dalam keadaan seperti itu meskipun telah dengan jelas membelah diri dan melarikan diri kedua arah. Dia sekali lagi mempelajari Xiao Yan, yang perlahan berjalan dengan santai. Keringat dingin di dahinya menjadi lebih padat. Pada saat ini, kekuatannya pasti lebih kuat daripada beberapa ahli dari aliansi Yan yang berada di puncak kelas Dohuang. Bolehkah saya bertanya tentang nama Tuan? Yue Mei akhirnya bertanya dengan hati-hati setelah beberapa pemikiran melintas di hatinya. Xiao Yan tanpa sadar tertawa saat melihat sikap hati-hati Yue Mei. Ekspresi menggoda muncul di sudut mulutnya saat dia berkata, Komandan Yue Mei, apakah kamu sudah melupakan si cabul kecil yang secara tidak sengaja melihatmu mandi di gurun dan dikejar olehmu sejauh ratusan kilometer? Adegan dari gurun saat itu tiba-tiba terlintas dan muncul di benak Yue Mei ketika dia mendengar ini. Dia kemudian melihat wajah muda yang agak familiar itu sekali lagi. Sepasang mata ular yang memikat tiba-tiba melebar. Itu kamu, bab 758, situasi. Xiao Yan merasa itu lucu saat dia melihat sikap Yue Mei yang terkejut dan membosankan ini. Dia berkata, apakah komandan Yue Mei mengingatnya? Yue Mei perlahan pulih dari keterkejutannya saat mendengar ini. Wajahnya berganti-ganti antara hijau dan putih. Dia tidak akan pernah mengira bahwa orang kuat ini, yang bisa membunuh dua Dohuang dengan mengangkat tangannya, sebenarnya adalah pemuda yang melarikan diri dengan cara yang menyedihkan saat dikejar olehnya. Dia ingat bahwa Xiao Yan hanyalah seorang Doh Si ketika dia bertemu dengannya saat itu. Sekarang, bagaimanapun, bagaimana mungkin dia mencapai tahap ini dalam beberapa tahun. Wajah Yue Mei berubah-ubah, sementara keheranan terhadap pria muda berjubah hitam yang tersenyum ini bangkit di dalam hatinya, tubuhnya tanpa sadar mundur dua langkah. Suaranya membawa hati-hati saat dia berkata, apa yang kamu rencanakan. Saat itu, Xiao Yan dikejar olehnya sampai dia menjadi sangat sengsara. Jika dia tidak bertemu dengan kelompok Gu He di sepanjang jalan, kemungkinan dia akan menangkapnya. Oleh karena itu, Yue Mei juga agak khawatir bahwa Xiao Yan berencana membalas dendam padanya dengan muncul dan membantunya. Xiao Yan tersenyum saat melihat sikap Yue Mei yang berhati-hati dan tidak pasti. Dia melambaikan tangannya dan berkata, Tenang, Komandan Yue Mei. Xiao Yan bukanlah orang yang tak kenal ampun. Saya sudah lama melupakan hal-hal itu saat itu. Petik 2 Yue Mei hanya diam-diam menghela nafas lega saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Segera, dia terkejut saat dia berteriak tanpa sadar, Xiao Yan. Anda mengatakan bahwa nama Anda adalah Xiao Yan. Matanya dipenuhi dengan keraguan saat mereka menyapu yang pertama setelah suara terkejut keluar dari mulutnya. Setelah berjuang bahu-membahu di samping aliansi Yan untuk waktu yang lama, dia secara alami tahu bahwa kepala muda, aliansi Yan, bernama ini. Kepala aliansi Yan, Yue Mei tanpa sadar berteriak lagi saat dia mengedipkan bulu matanya dan dengan cepat mengajukan pertanyaan. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Yue Mei terkejut ketika dia melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Beberapa saat kemudian sebelum Yue Mei bergumam, Ini memang kamu, betapa tak terduganya. Dosi kecil dari beberapa tahun yang lalu sebenarnya adalah pemilik vaksi paling kuat di dalam kekaisaran Jiama. Hati Yue Mei tidak bisa menahan desahan saat dia mengucapkan kata-kata ini. Anak kecil yang bisa dia uleni sesuka hatinya saat itu sekarang bisa meremasnya sesuka hatinya. Perubahan ekstrim semacam ini benar-benar menyebabkan Yue Mei merasa bahwa segala sesuatunya tidak nyata. Saya tidak bisa disebut pemiliknya. Hanya saja saya telah menyatukan beberapa vaksi di dalam kekaisaran. Xiao Yan tertawa dan dengan santai menjawab. Yue Mei tersenyum pahit setelah mendengar ini. Kata-kata ini mungkin diucapkan dengan mudah tetapi kesulitan mendapatkan vaksi yang sangat kuat untuk bersedia bergabung dengan aliansi. Tapi tidak kalah sulitnya dengan menghancurkan mereka semua. Dia juga secara bertahap menenangkan hatinya saat tatapannya melirik Xiao Yan. Dia mengerutkan kening dan berkata, Namun, kamu benar-benar bertindak sangat tidak bertanggung jawab untuk seorang kepala aliansi. Anda tidak muncul meskipun masalah besar menimpa aliansi Yan. Jika bukan karena yang mulia maju ke kelas Dozong, kemungkinan aliansi Yan akan lama tersingkir dari kekaisaran Jiama oleh tiga sekte. Xiao Yan juga tertawa getir dan mendesah saat melihat ekspresi Yue Mei. Aku sedang melakukan retret kali ini. Pada saat saya keluar, hal penting dan besar seperti itu telah terjadi secara tak terduga. Itu benar? Seperti apa situasinya baru-baru ini? Ekspresi Xiao Yan tegas ketika dia mencapai akhir kalimatnya saat dia bertanya dengan wajah serius. Sangat buruk. Wajah Yue Mei juga berangsur-angsur menjadi suram ketika dia menyebutkan ini. Dia berkata, belum lama ini, Yang Mulia bertukar pukulan dengan pemimpin sekte dari sekte racun itu sekali. Kedua belah pihak terluka. Pemimpin sekte dari sekte racun itu diam-diam bersembunyi setelah itu dan tampaknya sedang memulihkan diri dari cedera. Yang Mulia mungkin juga menderita beberapa luka tetapi dia tidak punya banyak waktu untuk memulihkan diri. Orang-orang dari tiga sekte melihat kesempatan ini dan mulai menyerang. Tekanan benteng gunung hitam di depan melonjak. Meskipun pemimpin sekte dari sekte racun tidak berpartisipasi kali ini, ada Yan Luotian dari sekte angsa emas dan tiga tetua lembah mulan yang mempraktikkan keterampilan tiga binatang buas yang bergandengan tangan dan menyerang. Mereka adalah eksistensi yang bisa bersaing dengan elit douzong. Kali ini, Yang Mulia terluka dan kemungkinan akan kesulitan memblokir serangan gabungan mereka. Hati Xiao Yan juga sedikit tenggelam ketika mendengar situasinya bahkan lebih buruk dari yang dijelaskan Yan Cheng. Medusa saat ini adalah orang terkuat di pihak Kekaisaran Jiama. Jika dia dikalahkan, itu pasti akan menyebabkan moral mereka sangat jatuh. Beberapa orang yang awalnya tidak pasti bahkan mungkin mulai melarikan diri. Pada saat itu, Kekaisaran Jiama akan benar-benar selesai. Selain ahli tingkat puncak, kami juga jatuh ke dalam kerugian dalam hal kelas douhuang dan douhuang. Bagaimanapun, pihak lain adalah sekte terkuat dari tiga kerajaan. Namun, secara keseluruhan, kami masih hampir tidak dapat memblokirnya. Oleh karena itu, poin terpenting dalam pertarungan besar ini adalah pertarungan yang menentukan di antara para ahli puncak dari kedua belah pihak. Yui Mei berbicara dengan serius. Namun, hanya yang mulia di pihak kita yang merupakan elit douzong. Pihak lain, di sisi lain, memiliki tiga, Oh, jika yang mulia berhasil memblokir Yan Luotian dan tiga tetua dari lembah mulan hari ini, kita masih akan dapat bertahan untuk jangka waktu tertentu. Jika dia tidak bisa, kita akan benar-benar tamat. Ekspresi Yui Mei menjadi lebih gelap pada saat dia berbicara sampai akhir. Saat ini, ras ular orang mereka telah diikat dengan Kekaisaran Jiama di kapal yang sama. Jika Kekaisaran Jiama dikalahkan, ras ular orang mereka pasti tidak akan dapat memblokir aliansi tiga sekte. Tinju Yui Mei mengencang ketika dia memikirkan bagaimana rasnya yang tak terhitung jumlahnya akan ditangkap sebagai budak begitu ras ular orang dikalahkan. Akhir yang menyedihkan seperti itu bahkan lebih buruk daripada kematian. Xiao Yan perlahan mengangguk. Dia menghadap ke langit dan menghela nafas panjang. Situasi ini memang cukup buruk. Tiga dozong. Bawa aku ke benteng gunung hitam. Xiao Yan menundukkan kepalanya dan tiba-tiba berbicara dengan suara yang dalam beberapa saat kemudian. Sue Mei tidak terkejut saat mendengar ini. Dia sedikit mengangguk dan menghela nafas, ikuti aku. Namun, mungkin tidak ada bedanya bahkan jika Anda pergi. Bahkan seorang ahli dohuang sepertimu kemungkinan besar tidak akan bisa ikut campur dalam pertempuran antara kelas dozong. Kecuali jika Anda dapat mempraktikkan metode kipertempuran gabungan seperti tiga sesepuh dari lembah mulan. Dari cara dia melihatnya, meskipun Xiao Yan adalah seorang elit dohuang, dia dan kelas dozong masih dipisahkan oleh selokan yang sulit untuk diseberangi, seperti perbedaan antara dohuang dan dohuang. Xiao Yan diam-diam tersenyum saat mendengar kata-kata Yue Mei. Dia tidak menyuarakan jawaban apapun. Dia mengangkat kepalanya ke langit dan tertawa, Gadis kecil, apakah kamu tidak turun? Yue Mei terkejut saat melihat tindakan Xiao Yan ini. Dia tidak merasakan aura orang lain yang hadir di tempat ini. Sosok kecil yang cantik tiba-tiba muncul dari ketinggian di langit sementara Yue Mei merasa tidak yakin. Yang terakhir memfokuskan matanya dan menemukan bahwa pihak lain hanyalah seorang gadis kecil. Dia segera agak bingung. Namun, ketika tatapannya melihat sepasang sayap doki di punggung gadis kecil itu, kehilangannya berubah menjadi kebodohan. Dia tanpa sadar berteriak, dia juga seorang ahli dohuang. Jika dikatakan bahwa kemampuan Xiao Yan untuk mencapai kelas dohuang pada usianya menyebabkan Yue Mei agak heran, Xi Yan di depannya menyebabkan dia tiba-tiba merasa tidak yakin apakah berlatih doki menjadi lebih mudah. Pikirannya ini dikonfirmasi selama kalimat berikutnya Xi Yan. Tubuh Xi Yan digantung di udara saat dia melihat ke bawah pada orang bodoh dari sudut pandang yang tinggi. Dia melengkungkan bibir kecilnya dan berkata, Saya baru saja maju ke kelas dohuang beberapa hari yang lalu, terima kasih. Xiao Yan tidak bisa menahan senyum dan menggelengkan kepalanya ketika dia melihat mata Yue Mei menjadi benar-benar kusam karena kata-kata dari Xi Yan ini. Dia berkata, bentuk asli gadis ini adalah binatang ajaib. Oleh karena itu, dia tidak sekecil penampilannya. Baiklah, kita harus bergegas. Situasi di benteng Black Mountain tidak optimis. Yue Mei hanya secara bertahap pulih dari keadaannya yang membosankan ketika dia mendengar ini. Dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Untungnya, jika gadis kecil ini benar-benar menjadi elit dohuang pada usia seperti itu. Apakah dia tidak akan mati karena malu karena masih berada di kelas dohuang setelah pelatihan selama bertahun-tahun? Namun, selain menghonsumsi, body transformation pill, apakah magical beast tidak perlu mencapai peringkat tujuh untuk berubah menjadi bentuk manusia? Hati Yue Mei masih agak ragu saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Namun, dia tidak berani menunda lebih lama lagi. Dia telah memulihkan beberapa doki dari pil obat yang diberikan Xiao Yan sebelumnya, memungkinkan dia untuk memanggil sayap doki. Setelah itu, dia memimpin jalan di depan dan terbang menuju benteng gunung hitam. Tubuh Xiao Yan mengikuti di belakang Yue Mei. Matanya melihat kekejauhan dan dia mengepalkan tinjunya. Dia bergumam, Kailin, bertahanlah sedikit lebih lama, aku akan segera ke sana. Benteng gunung hitam terletak di perbatasan timur laut Kekaisaran Jiama. Itu adalah benteng termegah dalam radius 500 km. Sejak dibangun, itu telah berdiri selama satu abad tanpa jatuh. Selama periode waktu ini, ia telah mengalami beberapa pertempuran besar, tetapi mereka tidak dapat meninggalkan banyak bekas luka di benteng yang sangat besar ini. Dari sini, bisa dilihat betapa kokohnya itu. Saat ini, benteng gunung hitam telah menjadi tempat pertarungan paling sengit antara aliansian, ras ular orang, dan tiga sekte terjadi. Beberapa pertempuran penting yang bisa menentukan hasil pertarungan telah meletus di tempat ini. Hari ini, pertempuran besar yang bahkan lebih mengkhawatirkan daripada kejadian lain akan meletus di tempat ini. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya dilemparkan ke tempat tertentu. Ini karena semua orang tahu bahwa jika Medusa mampu tetap tak terkalahkan dalam menghadapi serangan gabungan oleh Yan Luotian dari Sekte Angsa Emas dan tiga tetua Lembah Mulan, Kekaisaran Jiama mungkin memiliki kesempatan untuk mengatur nafas. Jika dia dikalahkan, Kekaisaran Jiama, aliansian dan ras ular orang akan tersingkir dari sebidang tanah ini. Oleh karena itu, pertempuran besar hari ini memutuskan apakah Kekaisaran Jiama akan binasa atau tetap ada. Bab 759, Pertempuran Besar Dataran yang luas dan tak berujung memiliki dua jajaran gunung yang mengjulang tinggi yang berdiri dengan puncaknya menembus langit. Pegunungan yang begitu tinggi adalah tempat yang sulit untuk didaki oleh orang biasa. Sebuah benteng besar yang tak tertandingi menjaga celah antara dua pegunungan ini seperti binatang buas prasejarah yang ganas, melindungi jalan utama yang menuju dan keluar dari Kekaisaran Jiama. Benteng ini adalah garis pertahanan terpenting di hati orang-orang Kekaisaran Jiama. Jika garis pertahanan ini terkoyak, pasukan tiga Kekaisaran akan berbaris langsung ke Kekaisaran Jiama. Ukuran benteng itu begitu besar sehingga membuat orang tidak bisa berkata-kata. Dibandingkan dengan Zen Gui Pas yang pernah dikunjungi Xiao Yan saat itu, tidak diragukan lagi itu adalah pertemuan junior seorang senior. Dinding benteng ini sepenuhnya dibangun dari batuan vulkanik berwarna hitam pekat. Itu memiliki ketangguhan yang luar biasa menakutkan. Tembok seperti itu kemungkinan akan mampu bertahan lama bahkan terhadap serangan elit Dohuang. Prajurit yang penuh sesak bisa terlihat di seluruh dinding benteng. Ada juga banyak balista besar yang samar-samar hadir. Panah baja yang setebal paha seseorang telah dimuat ke balista dan siap untuk melepaskan kekuatan yang menakutkan setiap saat. Garis pertahanan ini layak menjadi sekuat logam di bawah perlindungan tentara yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan aliansi tiga Kekaisaran harus membayar harga yang mahal dan berdarah untuk menyerang dan merobek garis pertahanan ini secara paksa. Lebih dari sepuluh sosok manusia dengan reputasi yang cukup besar di dalam Kekaisaran berdiri di tengah tembok kota. Pada saat ini, tatapan mereka membawa kekhawatiran saat mereka melihat ke tempat yang sangat jauh dari benteng. Tentara yang penuh sesak meluncur seperti awan gelap dari tempat itu. Sepintas, orang bisa melihat jumlah mereka yang tak ada habisnya. Dari tampilan bendera besar yang dibawa tentara, mereka adalah militer aliansi dari tiga kerajaan besar. Tentu saja, hal yang paling membuat mereka khawatir bukanlah para prajurit biasa ini. Sebaliknya itu adalah tiga elit douzong yang disembunyikan di dalam tentara. Di mata orang yang benar-benar kuat, pasukan biasa tidak menimbulkan banyak ancaman. Selama seseorang adalah seorang ahli doang, seseorang akan dapat dengan mudah bertahan melawan sepuluh ribu orang tentara yang kuat. Ini juga alasan mengapa yang kuat memiliki posisi yang melebihi bangsawan di benua ini. Yang kuat memerintah tertinggi di benua douqi. Otoritas kerajaan adalah yang kedua. Uff, aku mendengar bahwa orang-orang yang telah memimpin semua orang selama ini adalah Yan Luotian dan tiga tetua dari Lembah Mulan. Meskipun pemimpin sekte yang paling merepotkan dari sekte racun tidak akan muncul, ini sudah cukup untuk merasakan tekanan yang sangat besar. Bagaimanapun, ini setara dengan dua elit douzong. Tatapan Hai Bodong menatap kekejauhan sejenak sebelum menariknya dan menghela nafas. Hai Bodong saat ini benar-benar mencapai puncak kelas douhuang di mana dia sebanding dengan Jia Lao setelah pertarungan besar yang berulang selama setahun terakhir. Menerobos ke kelas douzong hanya satu langkah lagi. Tentu saja, jarak dari satu langkah ini sedemikian rupa sehingga merupakan hal yang biasa bagi seseorang untuk tidak dapat menyeberang dalam hidupnya jika seseorang tidak memiliki kesempatan. Lagi pula, ada sejumlah orang yang tidak diketahui di benua douqi yang akhirnya berhenti pada tahap ini. Meskipun demikian, seorang douhuang pada akhirnya adalah seorang douhuang. Kecuali seseorang memiliki beberapa keterampilan douh abnormal yang tidak biasa, pada dasarnya tidak mungkin untuk melompat melintasi kelas dan menantang seorang elit douzong. Lagi pula, tidak semua orang seperti Xiao Yan. Dia tidak hanya memiliki metode ki, mantra api, yang misterius tetapi juga harta yang unik seperti tiga, api surgawi, dan keterampilan segel dewa. Saya telah mengirim beberapa orang ke wilayah pojok hitam untuk mencari kakak kedua. Dia pasti akan datang dan membantu jika dia menerima berita itu. Namun, sumber air yang jauh tidak dapat memuaskan dahaga seseorang. Kemungkinan akan menjadi situasi yang berbeda pada saat dia memimpin orang-orang. Xiao Ding, yang duduk di kursi roda, menghela nafas pelan. Selama periode waktu ini, dia telah menghabiskan banyak usaha dan pemikiran untuk menghadapi serangan dari tiga sekte. Namun, pihak lain memiliki orang-orang yang setara dengan tiga elit douzong. Ini pada akhirnya merupakan beban besar yang menekan hati semua orang di Kekaisaran Jiama. Yang mulia, apakah luka Anda baik-baik saja? Tangan Xiao Ding menepuk-nepuk kursi rodanya dengan lembut sebelum dia menoleh untuk melihat wajah cantik dingin dari wanita penyihir di sampingnya. Penampilannya yang bergerak memang merupakan kecantikan yang langka di tempat seperti ini yang dipenuhi dengan darah dan pembunuhan. Mungkin karena hubungan Xiao Ding dengan seseorang, tapi rasa dingin di wajah medusa yang menyihir, yang menatap kekejauhan dengan mata dingin, perlahan menjadi lebih hangat. Dia berkata, saya telah menghonsumsi pil obat yang telah disempurnakan dan dipulihkan oleh para alkemis aliansian. Meskipun kekuatan bertarungku sedikit melemah, tidak ada masalah serius. Xiao Ding tertawa getir dan sedikit mengangguk. Dia berkata, ini berat bagimu. Aku juga memikirkan ras ular manusia. Sekarang hubungan. Setiap orang adalah satu di mana kematian siapapun akan menyebabkan yang lain menderita. Kerugian dari satu sisi akan menghasilkan akhir yang merusak. Medusa menggelengkan kepalanya. Dia menoleh sedikit saat matanya melihat ke arah pegunungan Magical Beast yang jauh. Dia mengatupkan gigi peraknya dan menghela nafas dalam hatinya. Apakah kamu tidak keluar dari retretmu? Jika Anda sedikit terlambat, kemungkinan kekaisaran Jiama akan benar-benar hancur. Petik 2 Uff, saya ingin tahu bagaimana kabar saudara ketiga. Retretnya sebenarnya memakan waktu satu tahun penuh. Yang terbaik adalah tidak ada kecelakaan yang terjadi padanya. Xiao Ding juga mengerti apa yang dipikirkan Medusa ketika dia melihat tatapannya. Dia menggosok dahinya dan tertawa pahit. Bajingan kecil ini selalu memainkannya seperti ini, jika dia tidak segera kembali, aliansi yang ini akan selesai. Hai Bodong di sisinya tidak bisa menahan untuk membuka mulutnya untuk berbicara ketika dia mendengar kata-kata Xiao Ding. Saya pikir itu harus segera. Selama kita mampu bertahan sampai dia keluar dari retretnya, situasinya akan jauh lebih baik. Bagaimanapun, orang itu mungkin seorang Doh Huang tetapi jika dia mengeluarkan kekuatan penuhnya, dia mampu melawan seorang elit Doh Song. Pada saat itu, pihak kita akan memiliki dua Doh Song elit. Bahkan orang-orang dari tiga sekte tidak akan berani bertindak gegabuh. Jika kita benar-benar bertarung habis-habisan, ratu ini setidaknya akan bisa menyeret salah satu dari mereka bahkan jika aku akhirnya mati. Medusa menyuarakan pikirannya. Rasa dingin yang pekat segera melintas di pupilnya. Pemimpin sekte dari sekte racun itu, Yan Luotian dari sekte Ang Samas, dan tiga tetua dari Lembah Mulan takut kamu akan melakukan ini. Oleh karena itu, mereka tidak terlibat dalam deadmatch dengan Anda. Namun, kali ini, kemungkinan mereka telah membuat persiapan ketika mereka bergandengan tangan. Yang mulia, Anda harus lebih berhati-hati. Jia Singtian di sisi lain berbicara dengan suara yang dalam sambil mengenakan ekspresi hormat. Medusa menganggup kecil. Dia akan berbicara ketika drum seperti guntur mulai menyebar dari jauh dengan cara yang kuat. Itu segera mempengaruhi seluruh benteng. Mereka akan memulai serangan mereka. Ekspresi medusa dan yang lainnya tegang ketika mereka mendengar ketukan drum yang tergesa-gesa ini. Tanah mulai bergetar tidak lama setelah ketukan drum terdengar. Lautan manusia yang tak berujung di kejauhan mulai bergegas menuju benteng seperti gelombang laut. Ledakan teratur saat kaki mereka mendarat di tanah bergema di tempat ini seperti raungan yang menggelegar, memberi orang perasaan berat di dalam hati mereka. Semua ahli Dou Wangs dari aliansi Yan dan ras ular orang, menyebarkan diri Anda ke seluruh garis pertahanan. Berjaga-jaga dengan ketat terhadap ahli musuh, Dou Wangs. Ekspresi Xiao Ding berangsur-angsur menjadi serius saat dia menoleh dan berbicara dengan tegas. Sejumlah besar orang merespons di belakangnya setelah mendengar perintah itu. Segera, banyak sosok manusia terbang dengan cara seperti kilat. Semuanya, pertempuran besar hari ini mempengaruhi kelangsungan hidup kekaisaran Jiama dan ras manusia ular kita. Karena itu, ayo keluar semua. Tatapan Xiao Ding perlahan menyapu semua orang saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Semua orang menganggupkan kepala mereka dengan ekspresi serius ketika mereka mendengar kata-katanya. Pertempuran ini menyangkut kelangsungan hidup mereka. Sementara benteng memasuki mode siap tempur, masa hitam dari kepala manusia mulai membanjiri di tengah teriakan pertempuran keras yang membubung ke langit. Banyak sinar cahaya terbang di udara di atas lautan manusia ini. Ini adalah para ahli dari tiga sekte, sosok yang menyebabkan tekanan pada benteng. Gunung Hitam Melambung Ketika masa hitam tak berujung dari aliran manusia masih sekitar seribu meter dari benteng, aura pembunuhan melonjak ke langit dengan suara hentakan keras. Itu menyebar sebelum menutupi seluruh benteng Gunung Hitam ke dalamnya. Sinar cahaya terbang melintasi langit sementara banyak orang dengan sayap doki di punggung mereka muncul. Tatapan mereka membawa senyum dingin saat mereka mengamati benteng Black Mountain yang dijaga ketat. Keke, sungguh tidak terduga bahwa Kekaisaran Giamamu sangat keras kepala. Anda sebenarnya mampu bertahan selama hampir satu tahun dalam menghadapi aliansi tiga Kekaisaran kami. Meskipun Kekaisaran Giamamu anda akan sepenuhnya dikalahkan dalam pertempuran ini, reputasi Kekaisaran Giamamu anda dapat dianggap telah melambung tinggi di wilayah barat laut ini. Tawa liar yang kuat tiba-tiba terdengar saat pasukan saling berhadapan. Akhirnya, itu bergema di atas langit. Yan Luo Tian, wajah medusa dan yang lainnya di benteng segera menjadi dingin setelah mendengar tawa itu. Mulut mereka meludahkan nama yang sangat bergengsi di dalam Kekaisaran Luoyan. Cahaya keemasan terang tiba-tiba melesat ke langit dari pasukan besar setelah tawa terdengar. Itu segera tetap tergantung di langit. Mata semua orang melayang, hanya untuk melihat seorang pria yang mengenakan pakaian emas mengambang di langit. Sepasang sayap angsa berwarna emas yang luar biasa besar berkedip-kedip. Tampak seperti makhluk ilahi. Masa tentara kulit hitam segera meledak menjadi sorakan yang mengguncang bumi ketika pria berpakaian emas ini muncul. Jelas, Yan Luo Tian ini memiliki reputasi yang sangat tinggi di antara mereka. Wajah medusa sedingin es saat dia menatap Yan Luo Tian. Tubuhnya bergerak dan dia sudah berada di langit di luar benteng saat dia muncul lagi. Tatapannya menyapu Yan Luo Tian hanya untuk tertawa. Hanya dua bintang Doozong juga berani bertindak lancang di depan ratu ini. Hihi, kecantikan medusa sudah tersebar di beberapa negara sekitar. Anda benar-benar hidup sesuai dengan reputasi Anda. Leluhur ini, mengacu pada dirinya sebagai Doozong, tahu bahwa saya sendiri tidak akan cocok untuk Anda. Oleh karena itu, saya secara alami tidak berniat untuk bertarung sendirian. Senyum dingin muncul di sudut mulut Yan Luo Tian saat dia perlahan berbicara. Haha, kamu memang layak menjadi ratu medusa. Anda benar-benar pahlawan di antara wanita. Hari ini, izinkan kami bertiga dan pemimpin sekte angsa untuk bertukar pukulan denganmu. Tiga sinar cahaya yang berbeda ditembakkan dari tentara di bawah tepat setelah suara Yan Luo Tian terdengar. Akhirnya, tiga tetua yang tersenyum muncul di udara. Mata medusa sedikit menyusut saat dia melihat ketiga lelaki tua itu. Wajahnya sedingin es saat dia menekankan setiap kata dengan jeda. Mulan, tiga, sesepuh, bab 760, keterampilan tiga binatang buas tiga. Lelaki tua yang muncul di langit mengenakan jubah berwarna hijau. Namun, ada singa, harimau, dan beruang di ketiga jubah mereka masing-masing. Gambar-gambar ini tampaknya bukan sesuatu yang dibuat dari jahitan biasa. Sebaliknya, mereka tampaknya telah diaglomerasi dari jenis energi misterius tertentu. Oleh karena itu, ketika mata seseorang menyapu mereka, ketiga binatang buas yang luar biasa itu sepertinya menatap dengan mata setan merah cerah mereka. Jika itu adalah seseorang yang tidak memiliki kekuatan mental yang kuat, kaki mereka tanpa sadar akan menjadi lemas di bawah tatapan kejam yang dipenuhi dengan niat membunuh. Meskipun aura ketiga lelaki tua berjubah hijau ini hanya berada di puncak kelas Dohuang, keseriusan yang sulit disembunyikan menutupi wajah Medusa. Keterampilan tiga binatang buas yang dipraktikkan ketiga orang ini sangat aneh. Kekuatan bertarung ketika mereka bertarung bersama. Sangat mengejutkan. Bahkan dia harus memperlakukan mereka dengan serius. Masa hitam tentara dari aliansi tiga kekaisaran di luar benteng segera meledak menjadi sorakan seperti guntur saat tiga tetua agung dari lembah mulan muncul. Dibandingkan dengan peningkatan besar dalam moral mereka, Xiaoding dan yang lainnya di benteng merasa hati mereka sedikit tenggelam. Sial, Bajingan tak tahu malu ini. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, mereka adalah ahli yang memiliki reputasi besar di wilayah barat laut. Namun, mereka sebenarnya menggertak orang lain dengan angka. Ekspresi hai bodong jelek saat dia melihat tiga lelaki tua yang muncul di langit. Dia tidak bisa menahan kutukan dengan marah. Ekspresi Jia Xing Tian sama jeleknya saat dia mengangguk. Dia merenung sejenak, mengatupkan giginya dan berkata, mengapa kita berdua tidak keluar dan membantu Medusa memblokir mereka sebentar. Akan lebih baik jika kita bisa memberinya waktu. Petik dua, pegang kudamu. Jika kalian berdua juga menyerang, para ahli lain dari tiga sekte pasti tidak akan hanya mundur dan menonton. Pada saat itu, kita akhirnya akan mengedepankan letusan pertempuran besar. Itu juga akan sangat sulit untuk mencapai niat Anda. Ekspresi Xiao Ding serius saat dia menggelengkan kepalanya dan berbicara. Apa yang selanjutnya kita lakukan? Jangan bilang kalau kita harus melihatnya dikepung dan diserang. Hai bodong mengerutkan kening dengan penuh perhatian saat dia menjawab. Uff, yang bisa kita lakukan sekarang adalah berharap Ratu Medusa bisa memblokir mereka. Tidak ada solusi lain. Xiao Ding dengan pahit tertawa dan menghela nafas. Perencanaan apapun tidak akan membantu situasi ini di mana mereka memiliki kelemahan dalam semua aspek. Hai bodong dan Jia Xing Tian hanya bisa dengan enggan menyerbu kaki mereka ketika mereka mendengar ini. Mereka berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan dalam situasi ini. Namun, seperti yang dikatakan Xiao Ding, mereka tidak memiliki solusi meskipun mengetahui bahwa mereka berada dalam posisi yang kurang. Sekarang menguntungkan jumlah elit Douzong pihak lain tidak kurang dari pihak mereka. Mereka juga memiliki lebih banyak ahli di kelas Dou Huang dan Dou Wang. Apa lagi yang bisa mereka lakukan selain berakhir dalam situasi yang tidak menguntungkan? Akan baik-baik saja jika Xiao Yan ada di sini. Dengan kekuatannya, seharusnya tidak terlalu banyak kesulitan menghalangi Yan Luotian dan tiga sesepuh dari lembah Mulan. Selama Medusa diberi waktu, adalah mungkin untuk mengalahkan salah satu dari mereka, Fama di sampingnya, yang sudah lama tidak berbicara, menghela nafas pelan. Xiao Ding dan yang lainnya juga menghela nafas saat mendengar ini. Meskipun memang demikian, orang itu sedang melakukan retret. Siapa yang tahu kapan itu akan berakhir? Keke, Ratu Medusa, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Lagi pula, Anda bukan orang lemah. Jika kami tidak bergandengan tangan, kemungkinan kami tidak akan dapat melakukan apapun kepada Anda. Sayap angsa emas yang berkelap-kelip di punggung Yan Luotian mengepak saat dia tertawa ke arah Medusa yang husuk. Jika Anda ingin bergandengan tangan maka lakukan saja. Tidak perlu mencari alasan yang terdengar menyedihkan. Apakah kamu tidak takut mempermalukan statusmu sebagai pemimpin sekte dari sekte angsa emas? Medusa dengan dingin tertawa. Kata-katanya dipenuhi dengan ejekan. Yan Luotian tertawa. Namun, dia tidak peduli dengan ejekan Medusa. Dia mengepalkan tangannya dan cahaya kemasan muncul. Akhirnya, itu berubah menjadi pedang panjang berwarna emas yang aneh. Pedang panjang itu ditutupi bulu angsa seperti duri tajam. Hihi, pemimpin sekte Yan, Ratu Medusa bukan orang biasa. Bahkan dengan bergandengan tangan, kami tidak akan memberikan banyak tekanan padanya. Seorang tetua lembah mulan yang jubahnya menunjukkan beruang hitam di atasnya tertawa dengan suara yang agak tajam sementara cahaya merah darah berkedip di matanya yang padat. Yan Luotian tertawa. Matanya melirik benteng gunung hitam yang sangat besar di belakang hanya untuk tiba-tiba berbicara. Ratu Medusa, yang kita kejar hanyalah kekaisaran Jiama. Ini tidak ada hubungannya dengan ras ular orang Anda. Jika Anda bersedia memimpin ras ular orang Anda menjauh dari tempat ini, tiga kerajaan besar kami akan berjanji untuk mengizinkan Anda bereproduksi di sebidang tanah ini. Mengapa Anda ingin bergabung dengan mereka dalam perjuangan sekarat mereka? Mata Medusa dengan acuh tak acuh menyapunya ketika dia mendengar ini. Dia bertanya, apakah Anda benar-benar memperlakukan ratu ini sebagai anak berusia tiga tahun? Bukankah mengatakan hal seperti itu sekarang agak terlalu kekanak-kanakan? Senyum di wajah Yan Luotian menjadi sedikit kaku. Dia dengan lembut mengayunkan pedang sayap angsa di tangannya dan tertawa tipis. Kalau begitu, aku akan membuat ras manusia ular menghilang dari wilayah barat laut ini selamanya. Denganmu, Medusa mengangkat alisnya. Ejekan di wajahnya yang menyihir bahkan lebih besar. Oleh tiga sesepuh dari lembah mulan dan aku. Yan Luotian tertawa. Dia menoleh ketiga sesepuh dari lembah mulan. Tiga tetua, ayo lakukan. Iya, tiga sesepuh berjubah hijau menganggup ketika mereka mendengar ini. Mereka langsung mundur selangkah dan membentuk formasi brilian yang bisa menyerang dan bertahan. Mengikuti kemunculan formasi ini, tiga doki skuat yang berwarna hijau, merah, dan biru melonjak keluar dari tubuh mereka bertiga. Doki yang melonjak keluar tidak menyebar. Sebaliknya, mereka bergerak dalam formasi itu dan bergegas keluar. Akhirnya, ketiga doki terjalin satu sama lain dan membentuk cincin sempurna yang menghubungkan esensi dari mereka bertiga. Setelah selesainya cincin itu, jubah tiga sesepuh segera melepaskan raungan binatang yang mengguncang bumi yang dipenuhi dengan aura buas. Pakaian mereka mengepak dan singa, harimau, dan beruang yang ganas berubah menjadi energi merah darah. Energi melonjak keluar dan menutupi tubuh ketiga orang itu. Ketika energi merah darah ini melonjak, aura pertempuran milik ketiga lelaki tua itu juga berangsur-angsur tersebar. Menggantinya adalah aura menakutkan yang tidak lebih lemah dari aura Yan Luotian. Keke, keterampilan tiga binatang buas lembah mulan memang layak menjadi metode ki kelas menengah yang telah diturunkan dari saman kuno. Efek tubuh gabungan seperti itu benar-benar luar biasa-luar biasa. Yan Luotian segera tertawa terbahak-bahak saat merasakan aura agung yang samar-samar memancarkan perasaan buas. Namun, keserakahan yang mendalam melintas di matanya saat dia tertawa. Itu hanya beberapa bulu. Bagaimana itu bisa lebih rumit daripada teknik dou kelincahan angsa berjalan langit dari sekte angsa emas. Energi merah darah melilit tiga sesepuh berjubah hijau. Akhirnya, itu berubah menjadi kepala binatang merah darah di kepala mereka. Melihat dari kejauhan, tiga sesepuh dari lembah mulan tampaknya telah menjadi tiga makhluk setengah manusia setengah binatang. Suara itu dari sebelumnya telah dipancarkan dari mulut lelaki tua yang telah berubah menjadi manusia berkepala harimau. Mungkin itu karena metode kita tapi suara lelaki tua ini juga samar-samar membawa raungan harimau yang mengguncang jiwa seseorang. Mata Medusa serius saat mereka menyapu tiga sesepuh dari lembah mulan. Dia juga menghela nafas pelan di dalam hatinya. Pertarungan besar hari ini memang tidak bisa dihindari. Medusa dengan cepat memusatkan pikirannya setelah dia menghela nafas. Dia membuang gangguan di hatinya. Energi tujuh warna yang agung melonjak keluar dari tubuhnya seperti semburan sebelum berubah menjadi pelangi tujuh warna yang jatuh dari langit. Tubuhnya berada di tengah pelangi itu. Mata Yan Luotian sedikit menyusut ketika dia melihat aura Medusa ini. Dia memang layak menjadi eksistensi yang bisa bersaing dengan orang abnormal dari sekte racun itu. Dia mengakui bahwa dia lebih rendah dari douqi yang agung itu. Namun, untungnya dia tidak sendirian hari ini. Dia diam-diam melihat ketiga tetua lembah mulan. Segera, keempat orang itu menembak bersama. Mereka langsung melepaskan douqi yang mengguncang bumi yang menyebabkan banyak orang di bawah merasa takut. Kecepatan Yan Luotian sangat cepat. Hanya dalam satu nafas, dia muncul di depan Medusa. Pedang sayap angsa di tangannya bergetar, dan pedang itu melesat seperti ular berbisa. Aura pedang yang tajam menyebabkan ruang di sekitarnya berfluktuasi secara intens. Ekspresi Medusa tidak berubah saat dia mengamati serangan mendadak ini. Dia mengepalkan tangannya yang halus dan pedang panjang berbentuk ular tujuh warna di aglomerasi dan muncul. Dia mengayunkan tangannya dan tubuh pedang itu dipelintir menjadi lengkungan yang aneh. Ujungnya mengitari pedang sayap angsa di tangan Yan Luotian dan segera mendorong ke depan dengan keras. Huff! Sebuah kekuatan menakutkan menyerbu dari tubuh pedang. Yan Luotian mendengus teredam dan sayap angsa besar di punggungnya tiba-tiba mengepak. Sayap angsa segera menjadi seperti panah tajam saat mereka menyerang setiap bagian tubuh Medusa. Pedang panjang di tangan Medusa mengeluarkan peluit pedang yang jelas saat dia merasakan udara dingin di sekitarnya. Pedang panjang itu segera bergetar dan bayangan-bayangan padat dengan cepat muncul, menutupi tubuhnya dalam waktu singkat. Ki yang, ki yang, sayap angsa melesat dan menabrak gambar pedang yang padat. Gambar pedang dengan cepat berubah menjadi ketiadaan saat kedua belah pihak menghabiskan kekuatan mereka. Saat gambar pedang akhirnya berubah menjadi ketiadaan, mata Yan Luotian berkedip. Sebuah segel terbentuk di tangannya dan cahaya kemasan terang yang mengandung energi kuat muncul di depannya. Akhirnya, itu melesat ke arah Medusa, yang berada di dekatnya. Tujuh gambar pedang berwarna melintas. Medusa baru saja akan menerima serangan ini secara langsung ketika raungan rendah dan dalam yang mengandung aura buas tiba-tiba muncul di belakangnya. Angin tinju tajam yang membawa suara tajam merobek-robek ruang muncul dengan keras. Serangan tiba-tiba itu menyebabkan wajah Medusa sedikit berubah. Dia mengepalkan tangannya yang halus dan energi tujuh warna dengan cepat diaglomerasi. Akhirnya, dia dengan kasar melemparkannya ke punggungnya. Bang, suara energi yang jelas meledak tiba-tiba bergema di langit. Medusa mengeluarkan dengusan teredam di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya dan tubuhnya mundur lebih dari sepuluh langkah. Di sisi lain, Yan Luotian dan tiga sesepumulan hanya mundur dua langkah. Jelas, Medusa berada pada posisi yang kurang menguntungkan dengan melawan dua orang dalam pertukaran ini sendirian. Tercelah, bertarung dua lawan satu namun kamu masih berani menggunakan serangan diam-diam. Hai bodong dan yang lainnya di dinding sekali lagi mengeluarkan kutukan marah setelah melihat ini. Haha, Medusa, sepertinya kamu terluka parah dalam pertarunganmu dengan pemimpin sekte dari sekte racun. Saya ingin melihat apa yang dapat Anda andalkan untuk memblokir kami hari ini. Yan Luotian tertawa terbahak-bahak. Kegembiraan muncul di matanya ketika dia mengetahui cedera Medusa. Wajah Medusa dingin. Dia tidak berdebat dengannya karena Doki di tubuhnya berpacu seperti air banjir. Energi alam di dunia luar mulai berfluktuasi secara intens setelah diberi isyarat oleh Doki di dalam tubuhnya. Dari kelihatannya, sepertinya dia benar-benar berencana untuk pergi keluar. Yan Luotian dan ketiga tetua Mulan itu terkejut ketika mereka melihat tindakannya ini. Mereka segera tertawa dingin dan mulai menggerakkan Doki di dalam tubuhnya. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan fluktuasi energi alam yang intens di langit. Mereka semua tahu bahwa pertarungan kelas Doozong yang sangat besar akan segera meletus. Uh, semuanya benar-benar buruk. Um, semuanya benar-benar buruk.